Intro Intro Sesi 4 Yaitu mendukung Anak dan ibu untuk memberikan Stimulasi pada jangit Jadi ibu-ibu Ibu tadi Materinya Jadi ibu-ibu sebelum saya lanjut materinya Ibu-ibu masih ingat Perkembangan sebelumnya? Masih Oke masih ingat Ada yang masuk siapa? Ibu siapa yang masih ingat? Saya Silahkan ibu Ibu hamil harus selalu menjaga kebersihan diri Oke Terus ibu apa ini? Saya Oke Apa ini? Ibu-ibu hamil harus mengkonsumsi makanan berdisi Oke Jadi pertemuan sebelumnya Ini tadi Yang pertama Ibu hamil harus menjaga kebersihan diri Harus ibu-ibu Ibu hamil Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan berdisi Oke Jadi ibu-ibu Untuk materi hari ini Yang akan saya balkan yang pertama Pengertian dari Stimulasi Terus yang kedua Bentuk-bentuk Stimulasi Jadi Ibu-ibu Pernah dengar yang namanya Stimulasi? Ada yang tahu ibu-ibu Apa itu Stimulasi? Rangsangan Iya, rangsangan Jadi Pengertian dari Stimulasi yaitu Rangsangan yang diberikan Atau rangsangan yang dilakukan oleh orang tua Kepada anaknya Sejak masih dalam kandungan Sampai dia lahir Terus Ibu-ibu Untuk Selanjutnya Ibu-ibu Ada yang Tahu juga dari Tujuan dari Stimulasi Jadi ibu-ibu Tujuan dari Stimulasi Itu Untuk Untuk merangsang Sistem Panca Indera Jadi Merangsang sistem Panca Indera Mulai dari Panca Indera Penglihatan Pendengaran Perabah Pembau Pengecap Atau rasa Dan Termasuk Gerakan Kaki dan janya Gerakan Kaki dan Tangan Janya dan tangan Oke ibu-ibu Selanjutnya Saya akan bagi Bagi dua kolom kom Bagi dua kolom kom Disini kan ada Sepuluh orang Jadi Sama dua kolom kom Masing-masing Satu kolom kom Lima orang Jadi Ibu ini Satu Dua 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 Jadi Untuk Kelompok Satu Terus Disini Kelompok Dua Oke Oke Jadi ibu-ibu Sama lagi Dua kolom kom Yaitu Bentuk-bentuk Stimulasi Coba Masing-masing Kolom kom Dua kolom kom Dua kolom kom Tentu dari melompok dua, jadi untuk kelompok satu, bentuk-bentuk stimulasi. Jadi ibu-ibu bisa kita langsung bacakan bentuk-bentuk stimulasi. Jadi ibu-ibu, saya sudah bagi dua kelompok, yaitu bentuk-bentuk stimulasi. Jadi untuk kelompok satu, silakan ibu-ibu bacakan bentuk-bentuk stimulasi. Oke, lanjut ibu. Pertama-tama, bernyanyakan lagu, dua, mengajak bicara, tiga, menghubungi seluruh, empat, menjungur pagi. Ya, oke. Tidak lagi untuk kelompok satu, bentuk stimulasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, jadi untuk kelompok satu, terus untuk kelompok dua, bentuk-bentuk stimulasi. Oke, ibu. Satu, bernyanyakan pengajian. Dua, bernyanyakan musik. Tiga, bernyanyakan cerita. Empat, memberikan sentuhan. Oke, nah itulah tadi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Jadi, ibu-ibu, untuk, jadi itulah tadi penyampaian dari masing-masing ketua kelompok. Jadi, ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Demikianlah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.